Hutan memiliki fungsi penting bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Bagi masyarakat ada, hutan merupakan sumber penghidupan. Di dalamnya terkandung sandang, pangan, papan, bahkan obat-obatan. Hutan secara global sangat penting dalam mengatur iklim dan secara lokal penting dalam mempertahankan masyarakat dan mendukung keanekaragaman hayati. Nah biasanya di desa Marente ini kalau misalnya ada acara hajatan, acara-acara besar itu mereka selalu membuat makanan khas dari sini. Yang diambilnya juga di hutan. Nah sekarang saya bersama Ina-Ina mau cari bahannya. Hampir seluruh suku di Indonesia memiliki areal hutan adat. Salah satu tanaman yang dapat dimanfaatkan yaitu rotan atau dalam bahasa ilmiah Salomus inops yang memiliki populasi cukup melimpah. Rotan adalah sekelompok puak kalameae dengan daerah penyebarannya di area tropis seperti Afrika, Asia, dan Australasia. Kurang lebih 70 persen kebutuhan rotan dunia dipasok dari Indonesia. Nah ini nih bagian pucuknya yang diambil dari rotan. Ini biasa masyarakat di sini menyebutnya budak. Saya mau lanjut cari lagi. Rotan bisa dikenali dengan mudah karena memiliki duri dan daun yang khas. Duri yang terdapat pada rotan berfungsi sebagai alat pertahanan diri dari herbivora. Ini bisa dimakan langsung ya? Ina ya? Saya coba Ina. Rasanya pahit. Ini biasa dimanfaat ini buat kerajinan tangan atau misalnya bisa dibuat tali juga kalau buat di rumah-rumah adat. Karena strukturnya itu Kalau yang mudah itu kita bikin sayur. Iya bisa dibikin sayur juga. Ini kalau misalnya kita semua kehabisan makanan di hutan ini bisa dijadikan bahan alternatif makanan juga ya. Selain pucuk rotan masyarakat desa Marente biasa memanfaatkan tanaman lain yaitu blunak tanaman liar yang tumbuh sebur di dekat air terjun. Untuk mendapatkan tanaman liar ini ternyata tidak mudah. Dibutuhkan waktu selama 2 jam dengan berjalan kaki. Namun rasa lola terbayarkan saat tiba di lokasi tumbuhnya blunak. Dengan pemandangan air terjun yang tingginya mencapai 200 meter. Nah ini nih tumbuhan blunak. Biasanya masyarakat di sini juga kalau misalnya masak ini ya kalau ada acara-acara besar ini biasanya tumbuhnya di di tebing-tebing ya tebing-tebing tebing-tebing batuan. Masyarakat Marente biasa menyebut tanaman yang tumbuh liar di lahan basah ini dengan sebutan blunak. Nah ini dia pohonnya. Oh ini pohonnya ya? Iya. Ini batangnya saja kan? Iya. Ini batangnya. Jadi ini nih yang tua ini yang muda yang diambil itu yang mudanya. Yang mudanya. Tapi juga harus dibuka dulu nggak bisa langsung makan kayak gini. Nah ini harus dibuka kayak gini nih. Baru bisa langsung dimakan. Ini daunnya. Kita mau lanjut bersih-bersih lagi. Tanaman ini memiliki batang transparan karena memiliki kadar air yang tinggi di dalamnya. Habitatnya di pinggir sungai atau di sekitar dinding air terjun. Ini unik banget. Saya baru lihat semua makanan ini tuh dicampur. Cuma dibakar aja tapi nggak usah dimasak lagi. Nah itu udah dicampurin semua. Udah masak. Terus ditambah ikan juga. Dicampurin juga. Proses pengolahan rotan menjadi makanan cukup sederhana. Pucuk rotan dimasak dengan cara dibakar begitu pula dengan blunak dan bahan makanan lainnya. Setelah menjadi makanan khas dari beberapa daerah, pucuk rotan juga berhasiat menyembuhkan berbagai penyakit seperti asam lambung, rematik, dan malaria. Budaya yang terjaga serta memegang teguh aturan adatnya menjadi pegangan masyarakat di desa Marente untuk menjaga alamnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.